assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di jovas tv kali ini jovas tv akan memberi solusi bagi teman-teman yang ingin menggunakan set top box tv teman-teman itu masih memiliki TV tabung dengan tuner saja atau belum tersedia input RCA atau kabel merah putih kuning atau yang sekarang biasa disebut dengan input RCA Oke teman-teman saya akan bahas di video ini jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu berkembang menjadi lebih baik Terima kasih baik teman-teman jadi solusinya adalah dengan menggunakan AVRF converter saya menggunakan AVRF converter nya ini dari merek support dengan tipe SON168AV jadi nanti fungsinya ini akan mengubah dari input AV ke RF TV baik teman-teman ini bagian belakang dari AVRF converter nya disini ada input RCA nya teman-teman kemudian di sini di sini ada kabel yang sudah tersambung pada AVRF converter ini seperti jack antena nanti ini yang terhubung ke tuner TV teman-teman kemudian di samping itu ada antena out itu kita skip aja ya teman-temannya kemudian ya tombol warna merah ini sebagai power untuk count off dari si VF converter oke baik teman-teman sekarang kita coba cara menghubungkan perangkat-perangkatnya ya teman-teman baik teman-teman jadi perangkatnya pertama colokkan kabel RCA atau AV ini disambungkan ke tuner TV teman-teman nah ini disambungkan ke tuner TV nah ini disambungkan ke tuner TV teman-teman teman-teman di belakangnya TV biasanya oke oke selanjutnya teman-teman setelah semua kabel terhubung kabel AV dari set top box terhubung ke AV tuner kemudian jack antena dari RF converter terhubung ke TV tuner TV dan antena yang ada di luar itu tetap terhubung di set top box ya teman-teman kondisikan semuanya nyala antara RF converter dan set top box nya teman-teman nah sekarang kita coba pengaturan di TV nya nyalakan TV nya kemudian teman-teman ambil remote TV lakukan pencarian sinyal otomatis tapi dari TV nya teman-teman oke kita coba cari ya teman-teman dan pilih auto scan oke nah ini sedang mencari siaran TV sama seperti siaran TV analog pada dulu dulu dulunya cuman nanti dicari sampai ada muncul gambar yang jernih jadi ketika sudah ada gambar yang jernih baru kita bisa melanjutkan ya teman-teman oke kita skip sampai sudah ada siaran yang jernih nya ya teman-teman teman-teman sebagai catatan pastikan saat proses program siaran TV pada TV lunar ini antena dan perangkat baru selalu dalam keadaan terhubung ya teman-teman oke teman-teman nah ini sudah selesai untuk pencarian siaran TV nya yang dari pencarian sinyal di TV ya teman-teman teman-teman bukan dari set-top box nah disini sudah tampil tampilannya teman-teman kalau seperti ini kita exit aja untuk menunya teman-teman nah setelah tampilan disininya muncul seperti ini teman-teman nah kita baru menggunakan remote set-top box kita ambil remote set-top box nya nah kita tinggal atur teman-teman nah ini kita bisa pindah-pindahkan channel nya nah ini sudah bisa teman-teman jadi teman-teman masih bisa memanfaatkan TV teman-teman yang belum tersedia input AV dengan bantuan AV RF converter oke teman-teman seperti ini ya langkah-langkahnya tinggal mengubah channel nya itu menggunakan remote set-top box ya teman-teman untuk remote TV sudah tidak perlu lagi atau tidak berfungsi untuk mengubah channel di atau dari set-top box nya oke teman-teman itu adalah sewaktu tips dari saya untuk bagi teman-teman yang masih memiliki TV tabung yang belum tersedia input AV nya dan masih bisa digunakan dengan bantuan alat AV RF converter segala sesuatunya pasti ada solusinya teman-teman oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini dan selalu dukung channel ini untuk selalu menjadi lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih